Intro Halo teman-teman, balik lagi sama saya Dan disini saya akan mereview suatu CPU cooler CPU cooler harga terjangkau lah untuk yang ada disini Tapi dari segi harga terjangkau, dia itu berwarna putih dan juga RGB Dari segi fan-nya serta di bagian head sync atasnya Dan bisa dibilang sangat cakep sekali sih Kalau bisa melakukan PCD, bertanya makan putih RGB Menggunakan CPU cooler yang ada disini Ini adalah NGK Nemesis Drag Shadow F11 Seperti contoh yang ada disini untuk box-nya Dan juga di bagian atas ada RGB-nya juga Seperti contoh yang ada disini Sangat menarik sekali Dan apalagi di harga terjangkau Di 200 ribuan Tidak sampai di 250 ribu Jadi dibilang murah lah Serta spek lengkapnya habis ini untuk penjelasannya Tapi sebelum itu, jangan lupa pakai sasnya memang pencangan bawah Tinggal di klik seperti itu Lanjut, yang pertama ada segi box ya Jadi simple, bagus Ada CPU cooler-nya gambarnya Salah ada serinya Seperti saya itu F11 disini kecil Maupun di bagian sini ya Dan dia itu sangat cakep dari segi packaging-nya Dan juga ada spesifikasi di bagian belakang sini Sangat komplit Tapi sebelum saya jelaskan apa dia spek yang ada disini Saya buka dulu untuk CPU cooler-nya Dan juga baru pertama kali sih Aku mereview dari merknya NGK Apalagi di serinya CPU cooler Dan aku ambil disini Ini ada isiannya Ambil bracket-nya Bagiin bracket-nya Dan Seperti ini untuk CPU cooler-nya Dari NGK Tapi, kalau saya lihat dari segi brand lain Jadi itu ada yang hampir sama Seperti yang ada disini Cuma yang berbeda kan dari segi fan-nya Kalau yang tersebut itu RGB Kalau yang ini RGB Seperti contoh yang di sini ya Untuk gambaran perbandingannya Dari segi desainnya itu sama sih Cuma beda merk aja Kalau yang itu Beratuk gaming Gue ngebiak seperti itu Gue tutup dulu yang ada disini Dan kita buka Dan kita buka dari sini bracket Yang ada disini dulu Isiannya apa aja Disini kita ada bracket-nya semua Oh, sinilah Set, set, set Dan ini juga Bracket-nya lucu sih Berwarna putih tulang Jarang-jarang ada sih Memakai ini ya Kebanyakan tersebut Dia itu memakai yang berwarna hitam Dari kuasa isiannya Dan juga ada thermal paste Yang sasetan Ya Thermal paste Made in Cina Untuk yang ada disini Dan disini Board-nya semua Dan kita pencahkan dari segi spesifikasi Yang ada di bagian belakang sini Untuk speknya Ini itu support LGA1700 Untuk Intel Gen 12 Maupun 13 Dia itu support Maupun di AMD Dia itu support Di IM5 juga Resin 7000 Dia itu bisa lah Menggunakan ini Jadi bisa dibilang Dia itu komplit lah Universal ke Intel Maupun di AMD Dia itu tingginya Di 154 Millimeter ya Dari sini Ke sini Dan kalau saya cek Di semua casing Dia itu bisa masuk lah Untuk yang ada disini Terbilang kecil Di 154 Millimeter Apalagi menggunakan fan 12 cm Dan juga beratnya Di 598 Atau hampir di 600 gram Untuk yang ini Menggunakan 4 heatpap ya Ini ada 4 heatpap Serta disini Dia itu fan-nya 12 cm Serta kecepatan Yang di 1600 RPM Menggunakan 3 pin aja Tidak bisa diatur Dari segi kecepatan fan-nya 1600 terbilang Ini cukup kencang Atau minimalnya Di atas 1200 Atau 1500 lah Untuk fan CPU cooler Serta disini Menggunakan dynamic hydro Untuk fan tipe bearing-nya Ya kurang biasa Seperti itu Dari segi spesifikasi Yang ada disini Dan kita geser dulu Untuk box-nya Dan yang menarik Dari segi ini ya Dia itu ada RGB Kita buka dulu Atau kita kelentek dulu Seperti apa penampakannya Ini masih di cycle ya Seperti ini sih Hampir sama Seperti yang sharing-nya Q Q yang 400 IB Atau I lah Atau saya kasih keberan disini ya Dia itu sama seperti Yang ada disini Untuk penampakannya Ada RGB Dan juga dia itu Menjorok ke dalam Sangat menarik sekali Kalau misalkan Suka yang RGB RGB-an Disini ya Belum saya hidupkan Dan dia itu menyambung Jadi satu dengan fan Untuk RGB-nya Iya sih Ya Tiga fan ini Dia itu menyambung Dari segi fan Dan juga RGB di bagian atas ini Jadi tidak perlu Tiga fan RGB Karena dia itu Auto RGB Tidak bisa diganti warnanya Dan tapi Kalau saya lihat disini Dari segi hatching-nya Dia itu standar murah Pada umumnya lah Kalau dibilang bagus Sehingga ya standar Pada umumnya sih Kalau yang ada disini ya Tapi gak masalah Dari segi harganya Ya wajar lah Dia harganya 200 ribuan Tapi kita akan mengetesnya Menggunakan core effect Gen 12-12500F Apakah bisa mendinginkan Atau tidak Kalau misal bisa mendinginkan Di bawah 70 derajat Dia itu bagus lah Untuk CPU cooler yang ada disini Dari segi tipe hatching-nya Ya karena kalau saya lihat disini Dia itu berbeda seperti Merknya PC cooler Walaupun deep cool Dan juga ID cooling Sangat berbeda sekali Itu aja penjelasan dari saya Dan apakah ini worried Atau tidak Lihat aja habis ini Dari segi review-nya Serta pemasangan Di LGA1700 Di Intel Gen 12 Dan itu aja Gak usah berlama-lama Lanjut ke reviewnya Yo Terima kasih telah menonton 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 Lanjut yang pertama Dari segi pengujian suhunya Menggunakan NYK Draxedo F11 Yang dimana saya membandingkan Dengan stock cooler bawaan Core FF Gen 12 Untuk yang ini pengujiannya Di suhu ruangan 30 derajat Tanpa AC Yang pertama dari NYK F11 dulu Untuk minimalnya mendapatkan Di 36 derajat Serta maksimalnya Di 68 derajat Untuk pengujian minimalnya Saya cuma dimajar Di desktop Bidang apa-ngapain Di yang bentuk paling bawah Di 36 derajat Terbilang ini dingin Di 30-an Serta maksimalnya Saya tes di centerbench R15 5 kali bertutup turut Dan di yang bentuk paling tinggi Di 68 derajat Terbilang ini masih aman Di bawah 70 derajat Untuk menghandle Core FF Gen 12 Dan kalau kita bandingkan Kalau menggunakan Stock cooler bawaan Core FF Gen 12 Untuk minimalnya Mendapatkan Di 38 derajat Serta maksimalnya Di 87 derajat Kalau kita bandingkan Dari segi minimalnya Cuma terpaut 2 derajat Ini terbilang dekat Kalau maksimalnya Terpaut di 19 derajat Ini terbilang jauh Hampir menyentuh Di 20 derajat Dari 68 Ke 87 Lanjut ke kesimpulannya Dan apakah ini Rekomen atau tidak Kalau aku pribadi Terbilang ini cukup bagus Yang dimana Di harganya Terjangkau juga Di 200 ribuan Mendapatkan 4 pipa Dan juga fan nya Dia itu 12 cm Serta kelebihannya Dia itu suhunya Cukup dingin Untuk menghandle Core FF Gen 12 Dan juga Dia itu full RGB Dan apalagi Di bagian atasnya Ada mirror RGB yang keren Supaya menghiasi PC kalian Meskipun kekurangannya Dia itu bukan ARGB Kalau aku pribadi Awalnya Tidak masalah Untuk RGB Tapi kalau sudah lama-kelamaan Pasti bosen lah Pengen dimatiin Tapi sayangnya Untuk yang ini Dia itu tidak bisa dimatikan Jadi ya tergantung Selara kalian Suka yang RGB Atau suka yang biasa Dan juga di bagian Bezel-bezelnya Dia itu berwarna putih Jadi cakeplah Untuk yang ini Meskipun ada dua tipe ya Berwarna putih Dan juga berwarna hitam Dan juga garansinya Di satu tahun Kalau yang ini wajar lah Kebanyakan brand juga seperti itu Untuk kalangan CPU cooler Yang menggunakan pipa Dan juga untuk yang ini Tambahannya Untuk thermal paste nya Menggunakan salsetan Ya wajar lah Di harga 200 ribuan Masih terbilang Tidak masalah Kalau misal di atas 300 ribuan Ya jadi masalah sih Untuk minusnya Dan kalau berminat Silahkan beli aja Linknya ada di deskripsi Untuk yang ini Sekian dari saya Jangan lupa like dan subscribe Dan juga nantikan video lainnya Menarik review Popat PC Seperti contoh yang ada disini CPU cooler SSD Casing Dan juga yang lainnya Terima kasih Dan nonton